Intro Lionel Messi kembali mencetak gol dengan cara yang jarang dilakukannya sejak berseragam Paris Saint-Germain atau PSG Satu gol dari Lionel Messi menjadi penentu kemenangan 4-3 PSG atas Lille pada pekan ke-24 Liga Perancis 2022-2023 yang digelar di Parc des Princes Memasuki masa injury time, Lionel Messi muncul sebagai penyelamat PSG Lapruga mencetak gol tersebut lewat sebuah tendangan bebas yang ia eksekusi dengan kaki kirinya Sejak bergabung ke PSG pada 2021, mencetak gol free kick merupakan hal langkah bagi Messi Torehan ke Gawang Lille menjadi gol kedua Messi lewat tendangan bebas di semua kompetisi bersama Les Parisiens Jika dihitung dari musim 2017-2018 sampai sekarang, Messi sudah mengoleksi 22 gol free kick di Liga Domestik Dalam kurun waktu serupa, tak ada pemain di 5 Liga Top Eropa yang memiliki catatan lebih baik dari sang superstar timnas Argentina Christophe Galtier memuji perjuangan tim asuhannya untuk bisa merenggu kemenangan atas Lille Khususnya bagi Messi, sang pelatih memberikan pujian setinggi langit Karena mencetak gol free kick dengan mudah di penghujung laga Sekaligus mengantarkan PSG meraih kemenangan Berkat gol kemenangan itu, Messi pun sukses menciptakan dua rekor Pertama, Torehan ke Gawang Lille menjadi gol keempat puluh Messi dari luar kotak penalti Menurut laporan TalkSport, perolehan tersebut membuat ia jadi pencetak gol paling banyak dari luar kotak penalti di 5 Liga Top Eropa Kedua, Messi ada di puncak daftar pemain yang paling banyak mencetak gol dari situasi pre-kick di 5 Liga Top Eropa Di sisi lain, Messi juga berhasil mempecundangi Cristiano Ronaldo setelah sebelumnya dipecundangi bintang Portugal itu Messi sebelumnya dikalahkan oleh Ronaldo dalam hal mencetak asis Mantan pemain Manchester United itu berhasil membuat dua asis selama tahun 2023 Sementara Messi belum satu pun membuat asis di tahun yang sama Kini setelah dipecundangi Ronaldo, Messi gantian membuat malu mantan anak buah sir Alex Ferguson itu Lewat gol pre-kicknya, Messi saat ini telah mencetak satu gol dari situasi tendangan bebas di tahun 2023 Ada pun Ronaldo belum sekalipun membuat gol pre-kick tahun ini bersama Al-Nasar Sejauh ini, dua mega bintang tersebut sama-sama bermain hebat bersama klubnya masing-masing Meski usia mereka sudah tidak mudah lagi, Messi dan Ronaldo tetap mampu tampil impresif bersama timnya masing-masing Meskipun sama-sama bermain apik sepanjang musim 2022-2023 Nyatanya Messi berpeluang mencetak rekor langka Kapten timnas Argentina tersebut akan menjadi pemain kedua Yang berhasil mencetak 700 gol di level klub apabila berhasil membukukan satu gol lagi untuk PSG Saat ini, Messi sudah menorekan 699 gol di level klub baik untuk Barcelona maupun PSG Sebelum Messi, Ronaldo sebenarnya sudah mencetakkan rekor yang sama dengan menorekan 700 gol lebih dahulu Kapten timnas Portugal itu berhasil mencetakkan 700 golnya saat bermain untuk Manchester United dalam ajang Liga Inggris melawan Everton Hanya catatan Messi meraih 700 gol di level klub akan terasa lebih istimewa dibandingkan Ronaldo Hal itu dikarenakan apabila Messi benar-benar mampu mencetakkan gol ke 700 Pada laga selanjutnya, dia hanya butuh 840 pertandingan untuk mencetak rekor tersebut Sementara itu, Ronaldo butuh laga lebih banyak untuk meraih 700 gol level klub yakni 943 penampilan Rekor Messi bisa datang saat PSG bertandang ke kandang Olimpik Marcel di State Valedrom dalam Matchday 25 Liga Perancis 2022-2023 Terima kasih telah menonton!